Yo, selamat datang di channel Warga Ani Inge Warganya Baru Ibu Sedunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan Pembahasan Alur Cerita Light Novel Tensi Sitra Slime Diatakan Volume 10 Part 15 Jika kalian belum menonton part sebelumnya Kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi Disini kita akan diperlihatkan Glenda yang telah ditangkap Dan diinterrogasi Raja Iblis Srimuroh bersama Rafael Hentikan langsung saja, tanpa bahasa wasil lagi Mari kita mulai Sebelumnya, Maribel bersama Johan dan Yuki telah melakukan pertemuan rahasia Di saat mereka sedang berdiskusi untuk menangani Raja Iblis Srimuroh Mata-mata rahasia di bawah komando Johan yaitu Bloodshadow Kini telah melaporkan bahwa Glenda telah ditangkap Mendengar itu, Johan dan Maribel pun sangat terkejut Bagaimana mungkin Glenda ditangkap? Ucap Johan dengan sangat kaget Bahkan Maribel juga tak bisa menyemunyikan keterkejutannya Menurut Maribel, Glenda adalah orang yang cukup lihai Dan mampu bertahan hidup selama dalam keadaan krisis sekalipun Glenda adalah salah satu kasus sukses dalam pemanggilan klan Rosso Namun sayangnya, seorang seperti Glenda tak hanya dikelahkan Tapi juga ditangkap Johan benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi Tapi ya sudahlah Menghabikan Johan tersebut, Maribel mulai menyusun strategi untuk mendominasi Raja Iblis Srimuroh lagi Karena Rimuroh berencana untuk menyelidiki reruntuhan kuno bersama asosiasi kebebasan Maribel berencana untuk menyiapkan sebuah jebakan di sana Tapi di saat sisi, Yuki mengatakan bahwa itu cukup berbahaya Itu karena Raja Iblis Milim akan ikut juga Namun Maribel tak gentar sedikit pun dan berniat mengurus Raja Iblis Milim juga Dan tentunya, Yuki dan Johan pun sangat terkejut ketika mendengar hal tersebut Johan berkata Ini gila, sungguh sembrono untuk berurusan dengan Raja Iblis Milim Ya, untuk berurusan dengan satu Raja Iblis saja itu sudah cukup berbahaya Apalagi berurusan dengan dua Raja Iblis sekaligus Namun meskipun begitu, Maribel masih tersenyum dengan senyum lejiknya Maribel berkata bahwa ia akan mengenakan semua strategi yang ia miliki Maribel kemudian menyinggung Yuki tentang permintaannya untuk membawakan sesuatu dari sarang naga sebelumnya Maribel mengatakan bahwa sesuatu itu akan berguna sekarang Yuki menjawab, hmm, apakah kau merujuk pada sesuatu itu? Itu tak mungkin, itu adalah sesuatu yang bahkan tak bisa aku kendalikan Namun Maribel mengatakan bahwa itu bukanlah masalah Lagipula, sesuatu itu sebenarnya adalah milik Raja Iblis Milim Kita hanya akan mengembalikannya saja Ya, itu adalah sesuatu yang disiman Raja Iblis Klaiman sebagai kartu asinya Dengan adanya sesuatu itu, Raja Iblis Milim tak akan marah kepada kita Dia bahkan mungkin akan berhutang budi kepada kita Tapi bagi Johan, jika hal ini tak dilakukan dengan hati-hati Ini bisa saja berakhir membahayakan umat manusia Jika Raja Iblis Milim mengamuk, kehancuran di masa lalu akan terulang kembali Di saat Johan terlalu takut akan rencana tersebut di satu sisi Yuki mencoba memahami cara berpikir Maribel Yuki mengatakan bahwa rencana Maribel masuk akal juga Di saat Raja Iblis Milim teralih dengan sesuatu tersebut Kita akan fokus untuk mengadalikan Raja Iblis Rimuru Melihat Yuki yang memahami rencananya, Maribel pun tampak puas Dan setelah itu, Maribel dan Yuki pun mulai membicarakan hal tersebut lebih lanjut Jadi pada titik ini, Johan tak punya ruang untuk ikut campur tangan Johan hanya bisa berdoa untuk kesuksesan rencana mereka Sementara itu di sisi lain, setelah rapat dewan selesai Rimuru bersama Suna, Benimaru, dan Hinata Sakaguchi Kini telah bersantai di kafe yang berada di Kerajaan Ingracia Sambil mengisap kopinya, Rimuru merenungkan situasi rapat dewan yang kacau sebelumnya Namun untungnya, Hinata dan Suna langsung naik hitam Dan telah turun tangan untuk menghabisi Rainer dan Kai yang telah mengacau tersebut Hinata tersenyum dan mengatakan bahwa Ia hanya ingin mengajari orang idiot itu tentang sopan santun saja Suna juga mengatakan bahwa Hanya menghukum orang-orang kasar itu Seidaknya aku benar-benar marah Aku pasti akan membuat mereka menghilang dari dunia ini Tanpa setitik pun debu yang tersisa Hinata dan Suna pun tersenyum dengan senyum menakutkan Di satu sisi, Rimuru mengatakan bahwa Saat itu ia juga sangat marah sekali Bahkan saking marahnya, kepalaku menjadi kosong hingga tak tahu cara mengeluarkan amarahnya Seadanya Suna tak segera bergerak untuk menghukum mereka Aku pasti akan membakar semua manusia di ruangan itu menjadi abu Mendengar perkataan Benimaru tersebut, Rimuru pun langsung memunceratkan kopinya Padahal Rimuru mengira bahwa Benimaru sudah dewasa untuk menahan emosinya Tapi kenyataannya, dia saat itu hampir saja meledak Rimuru yang sangat khawatir itu pun memperingati Benimaru agar tak melakukan hal gegabah Dan beberapa saat kemudian Soe telah datang untuk melaporkan misinya kepada Rimuru Sama Soe mengatakan bahwa Ia telah menangkap pelaku penembakan di rapat dewan Pelakunya adalah musuh yang sangat kuat Yang bahkan mampu menghabisi tiga klonku sekaligus Dan sampai pada saat ini Ia tak menyebutkan namanya Jadi, identitasnya belum jelas Namun dia memanggil Rimuru Sama Dengan sebutan Master dari Iblis Bajingan Rimuru menjawab Hmm, tapi wajar saja Seorang pembunuh profesional tak mengungkapkan identitasnya Namun meskipun begitu Apakah Iblis Bajingan yang dia maksud adalah Diablo? Ya, dia sepertinya telah bertemu Diablo Di suatu tempat hingga membuatnya kena mental Tapi, kenapa Diablo tak melaporkan hal ini kepada aku? Namun setelah Rimuru pikir-pikir Standar Diablo memang sangatlah aneh Bahkan Rezin Sang Penyihir Terkuat di Bangsa Barat Hanyalah secungguh baginya Setelah Rimuru mengingat hal ini Rimuru pun memesan secanggir kopi keduanya Sambil mendengarkan laporan Soe selanjutnya Di saat Soe selesai melaporkan pelaku tersebut Hinata tiba-tiba terkejut Dan ternyata pelaku tersebut adalah Glenda, salah satu bauhan Hinata Hinata juga mengatakan bahwa Kekuatan Glenda berada di level Sagi Yang cukup kuat untuk bertarung dengan kelas Raja Iblis Rimuru yang mendengar itu pun sedikit terkejut Rimuru juga merasa bahwa Bola peledak yang digunakan Glenda Untuk menghabisi klon Soe adalah granat Tapi bagaimana bisa? Di dunia ini ada sebuah granat? Rafael melaporkan bahwa Ada kemungkinan individu Glenda memiliki Unique Skill Weapon Specification Kemampuan untuk membuat senjata dari ingatannya Mendengar itu Rimuru merasa bahwa Glenda mungkin adalah orang dari dunia lain Seperti dirinya Setelah memahami garis besarnya Rimuru pun memutuskan untuk mengintrogasinya Segera setelah itu Rimuru Hinata dan yang lainnya telah meninggalkan kafe ini Dan langsung pergi ke ruang tahanan Dan pada saat itulah Glenda telah membuka matanya Ketika pertama kali membuka matanya Ia sedikit terkejut saat melihat Hinata Yang merupakan atasannya Dengan tatapan dinginnya Hinata berkata Lama tak bertemu Glenda Kau sepertinya tampak sehat walafiat Glenda dengan pasrah menjawab Sepertinya aku sudah selesai Bunuh aku jika kau mau Namun segatik itu juga Soe langsung menghentikan ocehan Glenda Gak muah Kau harus menjawab pertanyaan Rimuru sama Soe kemudian meminta izin kepada Rimuru sama Untuk memotong sebagian tubuh Glenda Untuk membuatnya berperilaku baik Namun Rimuru menolak gagasan Soe tersebut Rimuru kemudian menatap Glenda dan berkata Senang bertemu denganmu Glenda Aku adalah Raja Iblis Rimuru Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu Pertama-tama Apakah kau berniat Untuk membunuh Pangeran Elric Dan menjadikan diriku sebagai tersangka Glenda menjawab bahwa Mungkin seperti itulah rencananya Aku hanya menerima misi dari seseorang Untuk melakukan itu Setelah menjawab itu Hinata kemudian menyelah Dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Glenda Yang notabene adalah Bawahannya Namun Glenda sama sekali Tak memberikan jawaban kepada Hinata Dan tentunya Dengan pengkhianatan Glenda selama ini Hinata pun sangat marah Dan langsung mengunuskan pedangnya Untuk memanggal kepala Glenda Tapi seketika itu juga Rimuru langsung menangis tebasan Hinata Suara benturan pedang mereka pun Terdengar cukup tajam Rimuru berkata Tunggu Hinata Apakah kau berniat membunuhnya Tanpa mengintrogasinya? Setelah Rimuru menghentikan Hinata Hinata pun menarik pedangnya Dan mengatakan bahwa Ia tak akan membunuh Glenda Tapi meskipun begitu Menurut Rimuru Hinata benar-benar melepaskan Niat membunuhnya Di satu sisi Sunat tersenyum dan berkata Jangan khawatir Rimuru sama Aku dapat menyembuhkannya Dengan sihir suci kebangkitan Yang baru saja ku pelajari Hinata juga berkata Benar Rimuru Aku juga bisa Menggunakan sihir suci Resurrection juga Jadi tak masalah sama sekali Namun Rimuru tetap menolak Gagasan tersebut Rimuru kemudian Mengambil alih untuk Menginterogasi Glenda sendiri Dan tentunya Rimuru akan menggunakan Kemampuan Wisdom King Raphael Untuk menginterogasinya Dan segera setelah itu Rimuru mulai mengutip Kata demi kata Yang Raphael katakan Rimuru kemudian Menatap mata Glenda Dan berkata Tak ada gunanya Meminta pembunuh profesional Sepertimu Untuk membocorkan informasi Karena itu Kau hanya perlu Mendengarkan apa Yang kukatakan saja Jadi gini pak Dengan bantuan analisis Raphael Disini Rimuru dan Raphael Berniat untuk Mengorek informasi Dengan memahami Bahasa tubuh Glenda Sambil menatap mata Glenda Rimuru kemudian Mulai menceritakan bahwa Sebagian besar anggota dewan Telah dimanipulasi Oleh seseorang Setelah menceritakan itu Rimuru mengatakan bahwa Glenda sepertinya Juga telah Terpengaruh Manipulasi Hah? Apa maksudmu? Jawab Glenda Rimuru mengatakan bahwa Glenda cukup beruntung Karena memiliki Unique Skill Yang melindungi jiwanya Jadi intinya Kau tak sempurna Dalam pengaruh Manipulasi Tapi itu bukanlah Urusanku Yang ingin kutanyakan Hanyalah Apakah Majikanmu Memiliki Unique Skill Yang sangat kuat? Di satu sisi Glenda hanya terdiam Dan tak mengatakan Apapun Melihat ekspresi Glenda tersebut Rimuru menyimpulkan bahwa Jawaban Glenda adalah Benar Glenda memiliki Majikan dengan Unique Skill Yang sangat kuat Setelah itu Rimuru kemudian Menanyakan sesuatu Kepada Glenda lagi Rimuru berkata Apakah kau pernah mendengar Nama Mariabelle Rosso? Dan Apakah yang akan terjadi Selanjutnya? Mari kita lanjut Di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan Dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like Dan subscribe juga guys Tentu saja Sampai jumpa di warga anime